Kisah seorang Mbah Jumiah, pemulung yang berkurban sapi seharga 22 juta rupiah, kini kembali menabung untuk naik haji. Seorang pemulung di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah berkurban seekor sapi seharga 22 juta rupiah pada Idul Adha mendatang. Pemulung tersebut berdama Jumiah 80 tahun, warga kampung Gagakan, pelurahan Sejeruk, kecamatan kota Kendal itu bekerja sebagai pencari rongsokan. Tapi kurban tersebut dibelinya menggunakan uang hasil memulung. Pendapatan Jumiah dari penjualan barang rongsokan tak menentu. Dia kadang memperoleh uang Rp35.000 hingga Rp60.000 dalam sepekan, tergantung seberapa banyak barang yang ia dapat. Setiap mendapat hasil penjualan rongsokan, nenek yang tinggal seorang diri ini mengambil sebagian untuk kebutuhan makan. Sedangkan selebihnya, dia titipkan ke anak tirinya untuk ditabungkan. Perjuangan Jumiah untuk bisa berkurban harus dilalui dengan berjeri payah selama 15 tahun. Jumiah mengatakan, dirinya dulu berjualan makanan di depan rumahnya. Namun usai suaminya meninggal dan anak-anaknya telah berkeluarga, Jumiah memilih beralih menjadi pemulung. Saat menjalani pekerjaannya itu, Jumiah berangkat sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat dan pulang ke rumah pukul 11 waktu Indonesia Barat. Meski hasil mencari barang rongsokan tak menentu, tetapi Jumiah tetap bersyukur. Jumiah menuturkan, ia awalnya menabung untuk naik haji. Impian itu ia genggam erat sejak suaminya meninggal dunia. Jumiah menerangkan, ia masih bercita-cita pergi haji. Oleh karena itu, dia akan menabung lagi. Ketua Panitia Penyembelihan Hewan Kurban Masjid Besar Darul Mutakin Kebondalem, Hoyrur Rozikin menjelaskan, pihaknya telah menerima kurban dari Jumiah. Saat ini terang Hoyrur, sapi itu dititipkan di penjual untuk dirawat dan akan diambil sebelum hari Haidul Adha. Nantinya sapi tersebut akan disembeli dengan hewan kurban lainnya. Soal nenek pemulung bisa berkurban sapi, Hoyrur menyampaikan, jika dirinya kagum dengan kegigihan jamiah. Ia berharap semangat nenek 80 tahun tersebut bisa menjadi contoh bagi semua orang. Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, Anda dapat menyaksikan di Youtube Tribut Pontianak. Terima kasih telah menonton!